Bleskoy yang paling top, Bleskoy yang paling hebat, Bleskoy yang paling bener, Bleskoy yang paling nomor satu Oke, nah ini mungkin saat yang mau ditunggu-tunggu oleh para pecinta dan pengobikoi Sebetulnya topik yang nanti saya akan bahas ini sangat menarik sekali Sangat menarik sekali, sangat informatif dan edukatif sekali Tapi sekali lagi teman-teman, mari kita biasakan berpikiran yang positif Kalau kita punya pikiran positif itu, imbas baliknya ke kita yang positif Kalau kita pikirannya negatif, imbas baliknya ke kita yang negatif Makanya orang yang sering negatif biasanya, hidupnya gak kemana-mana capek sendiri juga Nah sebelumnya begini teman-teman Sebetulnya saya tidak mau ibaratnya menanggapin apalagi dari netizen-netizen yang negatif tadi Cuman mungkin kalau di video sebelumnya yang kita membahas ini Ada miss atau ada persepsi yang salah Saya ingin juga klarifikasi teman-teman Nah apakah bleskoy yang paling top, bleskoy yang paling hebat, bleskoy yang paling benar, bleskoy yang paling nomor satu Tidak teman-teman Nah ini nanti ya, kalau ini dipotong, ditaruh di depan Teman-teman jangan lihat kata-kata itu tadi Kan ada kelanjutan di belakangnya Tidak Gitu loh, bleskoy pun sampai sekarang masih banyak kekurangannya Masih banyak kelemahannya Masih banyak kesalahannya Jadi teman-teman, biasakan melihat atau menonton sebuah informasi atau video itu Jangan cuman cuplikannya atau depannya doang Tapi dengerin sampai selesai Jadi jangan dipotong-potong gitu ya Jangan dipotong-potong juga, terus jangan disimpulkan yang negatif-negatif Saya jujur aja nih Norma dan teman-teman Saya juga sampai merasa gak enak Karena kan saya dilaporin kamu, dilaporin teman-teman Kok vlog kita kemarin yang di Surabaya Ditanggapin seperti ini, dibahas seperti ini di channelnya beliau Jadi kalau saya sebetulnya dengan Pak Trisnya no hot feeling Langsung saya telepon loh Boleh ditaruh, eh Mas Tris, salam ya Nanti pokoknya kalau pas ketemu lagi Kita nge-vlog bareng lagi, kita kuliner bareng lagi Saya sangat dengan beliau itu sangat baik sekali Bahkan saya sangat apresiasi sama Tris No Koi loh Ya kan, saya bahkan sering ngomong kan ke anak-anak bles itu loh Contoh Tris No Koi Speednya cepat, pekerjaannya bagus Dia pekerjaannya sangat banyak sekali Dan luar biasanya semuanya ke handle Itu gak gampang teman-teman Nah sekali lagi saya balik lagi ke topik yang akan saya bahas Topik kali ini kita akan bahas mengenai media filter Dan mengenai filter Tapi sekali lagi saya ini akan memberikan edukasi Dan informasi yang teman-teman saya yakin Kalau bisa menangkep positifnya itu akan bermanfaat Tapi kalau teman-teman selalu melihat negatifnya Ya susah gitu loh Saya mau ngomong apapun itu selalu akan salah gitu Kalau udah di negatifin dulu Nah singkat-kata saya dengan Tris No Koi itu sangat-sangat apresiasi sekali Bahkan channel Bles Koi atau Bles Channel Itu terinspirasi dari channel Tris No Koi Saya ngomong apa adanya Suun Mas Tris, jadi saya pun itu Kalau melihat beliau di vlog Youtubenya atau apa Meskipun tidak semua video saya tonton ya Saya itu belajar loh sama beliau Jadi kalau saya belajar sama orang guru saya Terus saya jelek-jelekin, ada manfaatnya gak? Nah gak ada Gak ada gitu loh Saya telpon beliau, saya sampai ngomong Mas Tris, Pak Ngapura ya, Pak Ngapura itu minta maaf Kalau mungkin kemarin ada kata-kata saya yang kepleset di vlog ini dan lain-lain Mas, oh gak-gak mas saya soalnya Nah ini saya jelaskan Mas Tris gak salah bikin video tanggapan seperti itu dan mengklarifikasi Karena dia untuk menjelaskan ke customer-customernya Yang memakai sistem pemipaan 3 in Oke Harus, karena dia memang sistemnya seperti itu Tapi sebetulnya Mas Tris sendiri juga gak terlalu mikirin omongan Edison yang A Atau yang komen ABCD, enggak Nah, saya luruskan ya teman-teman Waktu di video sebelumnya, kamu nyuplikan di depannya kan Kalau pakai pipa 2 in atau 3 in, cari perkara Betul loh, yang kamu potong di depan kan itu Nah, itu kan potongan teman-teman Di belakangnya sebetulnya ada kelanjutannya Itu case-nya di filter yang ini Gambarnya ini tampilin normal, agak lama Boleh Teman-teman, saya ceritain Waktu saya dipinta untuk renov dan upgrade di kolam yang di Surabaya customer ini Itu kondisi chamber-nya saya buka Sudah dengan pipa yang naik 6 inan Itu saja sudah setengah tertutup media Artinya flow-nya sudah berkurang 50% Itu baru beberapa bulan Entah medianya itu geser karena air Entah karena mungkin nindihnya kurang kencang Intinya, itu untung 6 in Kalau 2 in, 3 in Cari perkara Case ini ya Tidak saya sebut kontraktor yang di luar sana Nah, itu teman-teman Jadi, maksudnya Jangan kita itu suka menggoreng sesuatu yang nantinya bisa menimbulkan salah paham Terkadang saya lihat itu, para penonton dan netizen Indonesia Maaf gitu loh Kan akan lebih enak kalau suasana itu kan tercipta yang positif yang gamai Seperti itu ya Nah, yang kedua adalah Saya tidak ngomong bunuh diri sama sekali Coba deh punjunya dibuter lagi Kalau apa ada ada ngomong bunuh diri tunjukin ke saya Saya cuma ngomong kalau di case-nya ini Kontraktor yang lain dengan case kolam sistem seperti ini Pipanya pakai 3 in Apalagi 2 in Makin cari perkara Gitu loh Untung yang di sini pakainya 6 in Itu teman-teman ya Jadi ini clear dulu ya Nah, yang kedua Tadi masalah ngomong bunuh diri saya enggak Nah, yang ketiga Saya akan sedikit kasih contoh yang saya maksud Oke Contoh nih sekarang Media jaring nelayan Ya, sekali lagi Teman-teman Ini informasi dan edukasi Kasih contoh nih tayangin foto yang pertama Norma Yang tadi saya Liatin ke kamu Yang pertama Jaring nelayannya itu dipasang Dengan cara diumbar Ditumpuk-tumpuk doang Di filter Nih seperti foto yang pertama Tampilin agak lama Boleh Ya, biar teman-teman dan desin lihat Lihat, ini bahaya teman-teman Bahayanya Bisa vlogging, bisa mampet Bisa masuk ke dalam pipa dan lain-lain Nggak membuat flow, banyak Jaring nelayan akan lebih bagus Dikarungin perkarung-perkarung Seperti ini yang foto kedua Lebih lebih simple lagi ini Nah Lebih aman lagi Terus saya bilang bahwa jaring nelayan jelek Nggak Sama-sama jaring nelayan Teknik pemasangannya beda Teknik pemasangannya salah Bisa beda Hasilnya bisa beda Hasilnya bisa beda Nah, bukan masalah jaring nelayannya Tapi cara pemasangan dan teknik pemasangannya Itu ya Satu Nih, contoh yang ketiga Ini Ini saya kasih contoh ya Sekali lagi Bukan saya mau ngelekin yang bikin ini loh ya Sekali lagi ya Yang ketiga ini Dia pipanya Ini tiga in Ya Dikasih kotak Pembatas Di lubang-lubang Sehingga flow airnya Jaring nelayannya ditaruh di luar Oke Dikarungin juga Ini lebih cerdas lagi kontraktornya Oke Akan lebih lancar flow-nya Paham ya Ini mengenai Contoh jaring nelayan loh ya Contoh Sekali lagi Tidak ada kata-kata Pak Adi ngomong jaring nelayan jelek Salah Ya tapi Ada konsekuensinya sendiri-sendiri Misalkan kalau pakai jaring nelayan Konsekuensinya bersihnya harus sekian waktu Kalau pakai biobol sekian waktu Kalau pakai media biologis A sekian waktu Kalau pakai media biologis B sekian waktu Tato apung Itu ada Tanya ke kontraktornya masing-masing Seperti itu Nah Contoh yang lain nih Filter yang A Ya saya kasih kode biar kamu Nanti nampilinnya sesuai saya ya Yang A ini teman-teman Pipanya ini duain Lihat Dia posisi berdiri ke atas Nih fotonya ya Kemudian media batu apungnya diumbar Sebagian Ini enggak tahu nih Yang ini entah kayaknya itu loh Areng atau apa Sama batu apung dikarungin Yang sebelah sini ini apa nih Enggak tahu Sampai di sumpol-sumpol plastik Ya kan Ini yang saya bilang Ya ngomong salah lagi Nanti saya diserang lagi Enggak tepat Kalau mau contohnya yang bagus Nih Yang C Kamu lihat Gambar selanjutnya nih Gambar yang C ya Kamu nanti cocokin Pipanya tigain Ditanam di dinding Tiga seperti ini Ini pasti lebih lancar Jadi sama-sama pakai pipa Atau pralon Kalau tekniknya beda Bisa beda juga Oke Nah tapi saran saya Buat semua customer-nya Tresnokoi Percaya saya Nurut aja sama mas Tres Saya kan berkali-kali Bilang kan di video saya Beliau itu pelaku Bukan penteori beliau itu Jadi beliau mau pakai tiga in Mau pakai tiga in Dua Tiga Empat Nurut aja Oke Dan saya jamin Betul Sudah di riset dulu Sudah di riset Dan beliau itu Memang ekspet di sana Oke Blazkoi kalau suruh bikin Seperti itu Belum tentu sebagus Cresnokoi Sebaliknya Tresnokoi juga mungkin Belum tentu bisa Sama dengan sistem kita juga Setiap orang punya Karakter punya sistem Dan punya Kelebihan masing-masing Gitu loh Jadi kita jangan Saling menyerangkan Atau menjelekan Dan kabar baiknya Itu sebetulnya Memang netizen dan penontonnya Waduh Ngeri Kalau saya baca ya Sampai Blazkoi Dijelekin seperti itu Dikatain inilah Dikatain itulah Dikatain gak laku lah Dikatain apalah Tapi ya saya senyum aja Cuma sekedar catatan Teman-teman Saya diperbankan Itu hampir 15 tahun Di MLM itu 10 tahun Kalau bicara Dijelek-jelekin Bicara negatif Bicara ditolak Itu buat saya Makanan sehari-hari Kalau cuman gini-gini doang Komen-komen gini doang Saya gak mungkin mikirin lah Terus ini saya kasih tip ya Teman-teman Kalau kita menjelekan Orang lain Saya menjelekan Menunjuk orang lain Satu jari kita Menunjuk ke orang Empat jari kita Menunjuk ke diri kita Jadi tidak ada untungnya Menjelekan orang lain Justru kalau menurut saya Rezekinya Itu yang dijelekin Malahan larinya Satu jari ditunjukin Yang dijelekin Empat jari Menunjuk ke mana Ke belakang Ke kita Kalau kita memuji Memberikan hal positif Ke orang Kamu bagus Kamu luar biasa Sama Yang empatnya Juga balik ke kita Jadi buat saya Jadi buat saya Lebih untung Kita ini memuji Ada gak yang pakai Yang pakai Yamaha Masih ada Kita mau menjelekin Honda Mau ngomong Honda Menipu Blah-blah Tetap ada gak Yang beli merk Honda Motor Jadi ngapain kita Saling menjelekin Gak ada untungnya Sampai sini jelas Mungkin ada satu lagi Contoh Teman-teman Contoh terakhir Gambar yang tidak ada Kodenya Yang kodenya Nah teman-teman Lihat seperti ini Ini menurut saya Ini sekali lagi ya Menurut saya Sistem yang Abu-abu Abu-abu itu gimana Abu-abu itu Tengah-tengahnya Antara Blaskoy Sama Trisnokoy Gitu loh Kalau Trisnokoy Yang tadi loh Bagus Yang C Dia ngerti Ngukur Tertanam di dinding Pipanya Kemudian Flownya dihitung 3 in Berapa pipa Berapa pipa Itu ada hitungannya Dan saya yakin Sekali lagi Customernya Trisnokoy Nurut aja Sama Mas Tris Recommend Udah Saya bahkan Beberapa kali loh Ingat ya Yang kita waktu Keharapan beliau Di Surabaya Yang gede loh Ya kan Terus beliau ke Semarang Ngambil ikannya Customer yang Ngojibah gede Saya muji loh Mas Tris Oh keren sampe Padahal kita juga Sering sharing Iya loh Gak ada masalah Tapi gak tau kenapa kok Kemarin Kita bisa dikatain nyerang Bisa dikatain ini Itu Tapi ya sudahlah Saya dengan beliau Juga langsung telpon Bahkan saya ngomong Mas Tris ini Saya mau ke Surabaya Waduh Pak Ade Maaf banget Aku ke Jogja Nanti gue gantian Aku ke Semarang Wah pokoknya Kalau teman-teman lihat Ya ya sudahlah Saya terima Bleskoy itu pokoknya Jelek deh Pokoknya salah Terus pokoknya Mau ngomong apapun Pokoknya Bleskoy salah Udah Di mata netizen Tapi sekali lagi Saya juga no hard feeling Ini sekali lagi Hanya untuk edukasi Nah Yang bahas balik tadi Terakhir yuk Sebelum kita masuk Ke contoh Di case ini Filter ini nanggung Antara double wall Dan pipa Tengah-tengah Kalau double wall Double wall sekalian Kalau pipa Pipa sekalian Seperti Trisno Koi Udah Jangan pipanya Dikeluarin di tengah-tengah Seperti ini Ini menurut saya Ini flow up juga Sebetulnya Tapi menurut saya Ya kalau Ibaratnya hitam-hitam Putih-putih Jangan abu-abu Gitu Tapi sekali lagi Jangan nanti yang merasa Kontraktor kolam Bikin dengan sistem ini Salah Wah Bleskoy nyerang lagi Enggak loh Saya ngasih masukan Kalau ibaratnya Pakai pemipaan-pemipaan Seperti Trisno Koi Kalau double wall Double wall murni Seperti Bleskoy Udah Itu saat ini Yang menurut saya Paling efektif Dan paling Efisien Untuk sistem kolam Dan ekosistem kita Begitu Yuk kita sekarang Kasih contoh Nyatanya Nah ini teman-teman Nanti kalau mau lihat Running finalnya Dan airnya running Estetikanya Nanti di video yang selanjutnya Yang ini kita bahas Mengenai edukasi Mengenai Sistem pemipaan Di filter Seperti itu Yuk kita lihat Sekarang seperti apa Nanti foto lamanya Tampilin Dan yang saya maksud Waktu itu di video Yang kamu cuplikan di depan Buktikan omongan saya Bahwa dengan Pipa yang 6 in 2 Kayak gak salah Tengah-tengah sini Itu beberapa kantong media itu Sudah menutupi pipa itu Padahal baru berjalan Beberapa bulan Gitu loh Itu belum Belum terkena Ibaratnya kotoran Belum ada vlogginya Belum ada pembumpetannya Udah seperti itu Nah sekarang kita lihat nih Sekarang seperti ini teman-teman Nah supaya jelas Tampilin video sinematiknya Yang lengkap Normal ya Setelah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Nah ini teman-teman Nah jadi Beginilah setelah dirubah Saya jelaskan Urutin dari yang di kaki kamu itu Norma Ada 3 Pipa 3 in Itu adalah BD stopper Dan skimmer stopper Tujuannya adalah Untuk menyetop aliran di kolam Saat kita mau melakukan Begos besar di piutar Dan begos besar Standarnya kolam Blast 6 bulan Sekali Tetapi tergantung Tergantung Komposisi mekanik Biologi Sistem filternya Flow double wallnya Dan kapasitas kolamnya Jangan disamain rata Oh Blast 6 Ngomongnya 6 bulan Berarti semua kolam Sama 6 bulan Tidak Yang saya bilang Sekali lagi Konteks per konteks Ya ini yang saya bahas Sistem yang standar kita pakai Itu BD stopper Dan skimmer stopper Nah flow up Dari bawah naik ke atas Cember pertama Adalah sikat mekanik Brass Yang warna hijau Sikat mekanik Ini adalah Benteng Tameng pertama Kotoran hat Sisa makanan Kotoran ikan Dan kotoran-kotoran Yang intinya Yang parah Di awal Disaring di Sikat beras Ini gak boleh dibalik-balik Apanya Jangan Sudah ngikutin begini Tapi sekali lagi Kalau nanti Ada yang ngikutin Susunan begini Kok jadinya Mungkin gak bisa persis Dengan blast koi Ya kadang saya mau menjelaskan Agak rumit juga Karena sistem pemipaan Hitungan lebar Double wall Ketinggian Pemakaian pompa Pemakaian flow Hitungan yang dikejar Flow 1 jam Itu semua ada perhitungannya Semua Nah singkat kata Ini intinya Tameng utama Pertama Setelah itu geser Ke chamber kedua Flow up lagi Itu jet mat Memang kali ini Jet mat nya Pakai yang lokal Karena sayang Customer sudah Sudah Kadung beli Tadi juga kita ngobrol Yang import Cuma selisihnya Cuma sekian ratus ribu Ya dia ngomong Tau gitu yang import ya Pak Ya saya ngomong nanti Next Ketiga Masih jet mat juga Yang lokal ini Nah Jet mat ini Air yang kesini Itu sebetulnya Sudah lebih bersih Dari yang Dari chamber brass Oke Dan jet mat ini Sebagian bisa berfungsi Sebagai rumah bakteri Hanya sebagian kecil Sebagian kecil Makanya Kasih aja Airasi pelan Seperti ini Norma Tunjukin Ya Sebelah juga ada Ini ya Pak Oke jelas Clear Mekanik semua Satu baris Enak gak? Lebih simpan Tidak seperti yang sebelumnya Chambernya Lost semua Gak ada sekatnya Tumpuk-tumpuk Biobol Biobol Jet mat Oyster Dicampur semua Lapis-lapis Satu chamber Pipanya udah ketutupan Sebagian media Sekali lagi Yang saya bahas disini ya Gak bahas yang di luar Oke kita beralih ke Chamber keempat Chamber keempat ini Adalah dapur utama Biologis Bio Cube Ya Dan sekali lagi Mohon maaf teman-teman Nanti saya pasti akan dikatain Wah Bless ini ngorok customer Bless ini nipu customer Customernya Bless tuh kasian Digorok mahal-mahal Tinggi-tinggi gitu Berita yang di luar sana Kan begitu gitu ya Tadi saya sampe ngobrol Dengan customernya Bahkan saya tawarin media Yang lebih murah Dia gak mau Gitu loh Malah tadi sempet Tau kamu ngomong Pak ini gak kurang Pak tambahin lagi Pak adenek kurang Loh pak tempatnya Udah cukup loh Kalau saya cuman Mau ngeja duet Tak tambahin lagi Enggak Udah cukup Gitu loh Kalau gak keredem air Juga mau basir kan Seperti itu Nah Ini adalah Dapur utama Rumah utama Ekosistem Di filter ini Teman-teman Ini tidak boleh Di backwash terlalu sering Oke Gitu loh Yang keempat Sama Biokip juga Yang kelima Pompah Dan UV Oke Yang keenam Itu chamber backwash Dan kelistrikan Enak sekarang Ya kan Nah sekali lagi Teman-teman Bukan berarti kita Tadi ngomong Yang paling bagus begini Yang paling benar begini Enggak Silahkan teman-teman Menyimpulkan sendiri Nah ini memang Belum kita running Full Karena kita masih Nunggu air tanky Oke masih kurang Ya kan Masih kurang Kalau pompa Dinyalain sekarang Nanti tekor Nanti yang di video Sebelumnya Eh yang berikutnya lah Atau yang sebelumnya Kamu mau tayangin Yang mana dulu Terserah normal Kita tunjukin yang Waktu airnya full Dan air terjunnya Ngalir sama Suasana malam Dan lain-lain Nah jadi Sekali lagi Teman-teman Mungkin kalau Thumbnail Atau judulnya Video ini Agak Membuat Sesuatu yang Wah Ya itu Hanya sebenarnya judul Tapi saya pastikan Saya dengan Mas Tresno Saya dengan Tresno Koi Atau dengan kontraktor lain Kita semua berteman Bahkan Mas Tresno itu adalah Salah satu guru saya Dan panutan saya Dalam ibaratnya Kita mengedukasi Video-video di Youtube Dan Pembuatan-pembuatan Kolam Koi Begitu loh Bahkan di telpon Malah kemarin Saya ketawa-ketawa Bercandaan Wah Malah ngalur ngidur Ngomong Dia cerita ke Semarang Anaknya diajak ke Nasi pagi Nasi pagi kan Pinggir kali kan Apa namanya Kotor kan Anaknya sempat cemberut Begitu Tak kasih Tak buka Nanduk sampai 10 Dia cerita gitu Kita sebetulnya Malah baik-baik aja Cuman terkadang Semoga netizen Tidak apa ya Tidak memberikan Suasana yang negatif Atau apa Dan sekali lagi Pesan saya Untuk semua customer Tresno Koi Percaya sama beliau Percaya Salah satu Saya bilang Kontraktor kolam Koi Terbaik di Indonesia Yang dipunya Indonesia Beliau Sisi speednya Kecepatannya Kesimpelan Filternya Kemudian sistemnya Beliau udah Artinya beliau itu Pelaku sekali lagi Bukan peteori ya Kalau peteori Orang banyak buat gambar Punya Susun sistem Dan lain-lain Tapi buat kolamnya jarang Kalau beliau mungkin Ya Kalau saya bilang Ya Secara kuantiti Secara Pembuatan proyek kolam Blaise Koi pun Ketinggalan jauh Jauh Kita Sampai Ini bulan apa sih Mei ya Mei habis ya Kita sampai Mei ini Baru delapan kolam Menuju sembilan kolam Ya kan Tresno Koi sudah puluhan loh Baru sampai Juni loh Setengah tahun loh Kita baru sembilan Ada dua proyek baru lagi Yang mau kita kerjakan Plus satu yang Restoran Jogja Dua belas Mungkin Tresno Koi sudah Dua puluh Sekian Tiga puluh Jadi Blaise kalau masalah speed Dan masalah proyek kalah jauh Dengan Tresno Tapi sekali lagi Disini mari teman-teman Ambil yang positifnya Di channelnya beliau Mungkin Blaise Koi Kalau ada teman-teman Yang bisa ambil manfaatnya Ambil juga Tapi Udahlah Jangan di Compare Banding-bandingin Digesek-gesekin Apalagi Kita saling menjelaskan Satu-satunya lain Gak ada untungnya Seperti itu Nah sekali lagi Inilah teman-teman Sebuah sistem filter Dari sebuah kolam Koi Yang memang Standarnya Blaise dipakai Untuk semua kolam Koi Adalah seperti ini Dan saya juga Bukan ngomong Bahwa kita yang terbaik Tidak Tapi saat ini Yang Menurut riset Dan pengalaman saya Inilah yang paling efektif Dan paling efisien Dan intinya Customer itu mudah sekali Mudah sekali Nanti di next video Kita akan Buatkan tutorialnya Cara-caranya Untuk maintenance-nya Itu loh Nanti teman-teman bisa Lihat dan pelajari juga Dan sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman Place people Dan netizen-netizen Yang sudah banyak Memberikan dukungan Mungkin sekali lagi Kalau tadi saya ada Salah kata Atau keselio Kepleset Sekali lagi Mohon dimaafkan ya Karena tujuan saya Tadi hanya Meluruskan Klarifikasi Dan memberikan edukasi Dan informasi Semoga video-video Kedepan juga Akan lebih banyak Karya-karya Yang kita akan tampilkan Jangan lupa Dukung terus channel kami Like, comment, subscribe Dan see you Di video-video berikutnya Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa